bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya menjadikan keberkahan bunda nining disini juga sehat amin ya robbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad teman-teman berjumpa kembali dengan bunda nining hari ini bunda mau memasak lagi ya teman-teman ya bunda mau mengajak teman-teman memasak apa ya yang dihadapan bunda ini nah sebelum bunda kasih tau apa sih dihadapan bunda ini bahan-bahannya sayur teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya subscribe, subscribe ya teman-teman nah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan video-video masakan bunda terbaru terima kasih nah teman-teman bunda nining hari ini mau memasak yaitu bunga bawang ya teman-teman ya ya bunda nining mau masak bunga bawang nah ini seperti ini ya teman-teman ini bunga bawang tangkehnya ya bukan tangkehnya tapi bunga ya teman-teman ya nah ini bunga bunga bawang yang bentuknya seperti ini teman-teman nah ini ini batang bunga bawang ini ya nah ini bentuknya seperti ini teman-teman ini rasanya manis seperti kacang ya teman-teman ya ini yang belum bunda potong bentuknya seperti ini ya teman-teman dan ini yang bunda sudah potong jadi ini rasanya manis teman-teman nah ini boleh didadar dengan dipotong kecil-kecil dirajang halus boleh didadar dengan telur jadi ini dipotong halus dirajang gitu ya jadi bisa untuk dadar telur ya nah batang seperti ini yang belum yang bunda belum potong ya teman-teman ya nah ini bunga yaitu bunga bawang batangnya ya bunga ya ini teman-teman nah ini manis rasanya teman-teman dan apa aja dicampur dengan apa campurannya yaitu wortel yang bunda sudah rajang juga seperti kore api sama juga seperti bunganya daun bawang ini ya daun bunganya bawang ya dan jamur nah ini jamur bunda sudah rebus sebentar pakai air panas gitu terus dimasukin baru diangkat ya teman-teman karena ini juga cepat jadi supaya tidak lama lah apa waktunya kita tuh harus melihat waktu ya di ini ya teman-teman karena mau menjemput sekolah jadi harus melihat waktu gitu jadi gimana supaya cepat gitu ya jadi yang tidak apa ya mungkin maksudnya lama banget kita harus punya cara baru dialupin dulu baru supaya nanti tinggal masukin-masukin gitu ya teman-temanku ya dan bahannya bunga bawang wortel dan jamur kalau jamur boleh jamur kuping boleh jamur apa aja lah gitu ya teman-temanku ya nah bumbunya apa aja bumbunya disini ada dua siung bawang putih yang bunda cincang dan sepucu sendok sepucu sendok makan ya ini gula pasir dan disini ada satu sendok saus tiram dan disini air ya teman-teman ya nah bumbunya cuma gampang saus tiram satu sendok makan sepucu sendok makan gula pasir dua siung bawang putih yang digeprak dan air untuk menyiram aja ya supaya bercampur ada kuahnya dikit gitu dan kalau gak mau saus tiram diganti juga apa ya kecap manis tetapi kalau sudah pakai kecap manis tidak usah pakai gula pasir kenapa kalau pakai saus tiram masih pakai gula pasir karena saus tiram itu rasanya asin teman-temanku ya nah jadi kalau gak dikasih gula pasir nanti terlalu asin gitu ya teman-temanku nah ini bahannya gampang dan simple khususnya teman-temanku yang berada di hongkong boleh mencoba untuk makanan anak-anak gitu ya untuk makan-makan orang dewasa pun juga bisa dan ini memang kesukaannya momongan bunda jadi ini bunda kasih resep untuk teman-teman khususnya yang menjaga anak kecil atau orang tua ya orang tua gitu disini ya teman-temanku ya semoga berbagi kebaikan kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri apa yang kita tanam pasti akan dikembalikan oleh Allah kepada diri kita sendiri begitu ya teman-temanku ya kalau teman-teman suka monggo dicoba kalau tidak suka abaikan saja ya teman-temanku ya yuk kita mulai bismillahirrohmanirrohim ya kita nyalakan apinya kita besarkan api dulu ya udah biar panas kita tuangkan minyak goreng secukupnya ya teman-temanku ya oke bismillahirrohmanirrohim ya karena bunda ini boleh dibilang waktunya banyak di jalanan ya teman-temanku ya karena ngantar jemput sekolah anak dua dan juga kadang ada les ada kursus apa ya itu joget les-les gitu ya teman-teman jadi waktunya banyak di jalan kalau waktu-waktu di rumah itu kalau ada waktu senggang gitu ya teman-teman sudah pulang sekolah itu baru ini jadi kerja di luar negeri itu teman-teman bukan kita mencari waktu apa ya bukan menunggu tapi kita mengejar karena terlambat sedikit pekerjaan sudah terabaikan semua gitu teman-temanku ya ya namanya mengais riski ya harus sabar katanya orang Jawa kudu sabar nerimonduk gitu nah oke sudah panas kita masukkan bawang putihnya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim biar tambah mantap masakannya dan momongannya lahap makannya amin ya ya teman-teman terus dan terus jaga kesehatan jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan supaya Allah memberikan kesehatan ya walaupun apapun yang Allah sudah tentukan sudah dicatat ya teman-teman tapi kita sudah intinya berusaha ikhtiar yuk sudah kita masukkan yaitu bunga bunga bawang ya ini ya teman-teman tangkainya ya bismillah ya karena ini cepat masukkan juga ini ya jamur dan wortelnya bismillah wis pokoknya gampang masaknya bunda itu gak pakai susah masaknya bunda ini nyasal masuk-masuk di kongseng-kongseng di kongseng-kongseng mateng wis gitu ya oke bunda tuangkan air sedikit ya teman-teman gak usah gak usah semua sedikit aja ya kira-kira kalau mau terlalu lembu boleh dikasih banyak tapi bunda maunya kriak-kriak gitu loh ya baru kita sudah mendidih-mendidih begini teman-teman ya hmm harum karena tangkainya bawang ini harum teman-teman untuk kadang isinya pangsit isinya gorengan itu ya gorengan pangsit itu jadi harum ya kita tuangkan saus tiramnya bismillahirrohmanirrohim ya Allah enak masaknya dan juga gula gula pasir bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 biar tambah enak astagfirullahaladzim 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 matubu ilaih ya sambil memasak sambil istighfar ya teman-temanku ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim la hawla wa la quwwata illa billahil alim alim ya sudah sudah mendidih-mendidih coba bunda rasa dulu seperti apa ini rasanya hmm sudah sudah mantap teman-teman oke nah ini daun bawangnya ini sudah sudah gini aja biar keriak-keriak ya teman-temanku ya 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 tunggu mendidih-mendidih mendidih-mendidih baru disiapkan piringnya oke siapkan piring ya ya kalau misalnya mau kuah gitu ya teman-teman boleh dikasih ya sudah matikan apinya bismillahirrohmanirrohim bunda tidak pakai penyedap rasa karena memang saus tiramnya sudah asin dan gurih dan sudah ada gulanya ya ada gula pasirnya jadi sudah mantap oke ya bunda tuang di piring ya kita pindahkan ke piring ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim 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 ya ya inilah hasil masakan yaitu bunga bawang ya bunganya bawang dan camur juga wortel nah ini teman-teman semoga bermanfaat teman-teman boleh mencoba untuk momongannya dan boleh juga untuk anak-anaknya di rumah ya teman-temanku ya oke sudah bersama bunda memasak semoga teman-temanku selalu diberikan kesehatan hari ini pekerjaannya selalu dimudahkan rezekinya menjadikan berkah dan bersama berkumpul bersama keluarga selalu bahagia amin ya robbal alamin alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh